Dengan news yang hari ini akan kami awali dari Sumatera Selatan Pemirsa dimana warga desa suka menangkap Bupaten Musir Rawas Utara Sumatera Selatan histeris saat menyaksikan jembatan beton putus akibat diterjang luapan air sungai Rupit akibat bencana itu dua desa terisolir video amatir merekam detik-detik jembatan beton di desa suka menang Kabupaten Muratara Sumatera Selatan putus akibat diterjang luapan air sungai Rupit jembatan tak kuat menahan arus dan sampah bambu serta kayu yang berat akibat disapu air sungai yang meluap bencana ini menyebabkan dua desa yakni desa Rantau Telang dan desa Tanjung Agung terisolir luapan air sungai Rupit juga menyebabkan banjir di delapan desa sepanjang aliran sungai kalau air sekarang lagi kondisinya lagi naik gimana warga di desa Pak? kalau warga di desa ini kalau yang di dekat sungai ini dia sudah sekarang sudah merasakan keresahan dengan ada kenaikan debet air di desa ini warga berharap pemerintah daerah menyediakan akses alternatif dan juga membangun kembali jembatan yang layak untuk memudahkan aktivitas mereka dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, INews melaporkan Tim Densus Anti-Terror Mabes Polri mengamankan beberapa warga di wilayah Sulawesi Tengah mereka diamankan karena diduga terkait dengan kelompok jamaah Islamia Tim Densus 88 Anti-Terror kembali mengamankan beberapa warga di Kabupaten Sigi, Palu, dan Poso, Sulawesi Tengah detasmen khusus anti-teror bersama tim Gaganap, Brimopolda, Sulawesi Tengah juga menggeledah sejumlah rumah di Kelurahan Talis, Palang Gini, Kota Palu, serta di desa Kalukubula, Kabupaten Sigi Dua laptop, HP, serta dokumen ketersediaan jadi donatur diamankan sebagai barang bukti Kalau orangnya ada diamankan, Pak? Sudah diamankan Kalau yang Bambangnya sudah diamankan Di rumah pertama tadi, Pak, tersama siapa, Pak? Bambang Bambang, kalau di sini? Di sini, Pak? Pak Armah Pak Armah Ini semua warganya, Pak Armah Ini warganya, Pak Armah Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian Terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Bensus 88 Mabes Polri Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemmy Hendrik Ainus melaporkan Seorang pelaku pencurian taksi online berhasil diamankan di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Pelaku sempat memesan angkutan online tersebut Sebelum akhirnya, menusuk dan juga membawa kabur mobil taksi online Hendrik Fatahila, pemuda 22 tahun nekat melakukan aksi pencurian di kawasan Kebunteh, Pangalengan, Kabupaten Bandung Sebelum mencuri kendaraan sopir taksi online Pelaku sempat memesan angkutan online dengan tujuan kampung Cipanas, Pangalengan Belum sampai ke lokasi tujuan, pelaku menusuk korban di bagian leher, wajah, serta lengan Usai korban terkapar, pelaku kemudian membawa kabur mobil milik korban Petugas Babin Kam Timnas, yang tengah patroli di kawasan sekitar Mengejar dan menemukan mobil yang dibawa pelaku slip ban akibat lubang berlumput Dengan sigap, petugas melumpukan pelaku dan berhasil mengamankan mobil korban Atas perkuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan Korban yang terluka barah kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tiwan Panges, Tuainews melaporkan Sementara itu, polisi menetapkan pria bernama IJAL Sebagai tersangka kasus pembunuhan di Kecamatan Ciamplas, Kebupaten Bandung, Parat, Jawa Barat Dan berikut wawancara bersama Kapolresi Mahi, AKBP Aldi Subartono Dalam program Wapor Polisi Kami menetapkan inisial I sebagai pelaku atau tersangka tunggal untuk sementara ini Jadi untuk pelaku, per hari ini kami perusia Mahi sudah menolakan penahanan Oke, lantas hubungan pelaku dengan korban sendiri yang ditemukan tadi sudah dicor dalam keadaan tersebut Apa hubungan kedua pihak ini? Jadi tersangka inisial I ini, ini sudah kegerang 2 tahun bekerja di kompet perumahan Seperti atau freelancer Jadi sering digunakan warga untuk membantu bersih-bersih taman dan sebagainya Kebetulan juga pelaku ini sering juga membantu-bantu membersihkan taman rumah korban Oke, lantas hubungannya sudah diketahui, pelakunya juga sudah diketahui, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka Motifnya sendiri seperti apa Pak? Untuk mengetahui informasi lebih dalam, kami sudah terhubung dengan rekan kami Deden Solin yang merupakan rekan kerja korban Selamat siang Pak Deden Selamat siang Mbak Pas tanggal segitu, korban itu sudah mulai tidak masuk kerja Pada saat hilang, apakah rekan-rekan korban ini berusaha untuk mengontak korban? Mengontak sudah di hari Senin, dikontak handphone dalam badan mati, tidak aktif Baik Pantas Mas Deden, setahu Anda korban tinggal di rumah bersama siapa saja? Korban tinggal di rumah seorang diri, karena masih pujang dan belum mempunyai istri Keluarga besar korban tinggal di mana? Apakah Pak Deden ini mengetahuinya? Kalau keluarga korban, ada yang tinggal di Seragen, di Jawa Tengah, sama ada yang tinggal di daerah Bandung, kalau besar daerah Riung, Bandung Baik, berarti korban ini tinggal sendirian begitu ya Lantas apakah korban pernah menceritakan soal pelaku kepada Anda atau rekan kerja yang lain? Kalau masalah pelaku dari rekan-rekan sih belum ada yang tahu masalahnya Yang bernama Rizal-Rizal itu, kita belum tahu, belum pernah bercerita tentang dia Baik Pak Deden, kalau misalkan dari keterangan pelaku, ini pelaku kan kesal begitu karena tidak dibayar upahnya sebesar Rp300.000 Untuk kondisi keuangan korban sendiri seperti apa? Apakah bercerita kepada Anda dirinya mengalami kesulitan? Kalau masalah keuangan sih setahu saya, nggak ada masalah Misalnya kan korban juga bekerja juga terus ya di rumah, Alhamdulillah pada kecukupan sih Kalau masalah keuangan kayaknya masih aman sih Pak Baik, lantas bagaimana kronologis akhirnya diketahui bahwa hilangnya korban ini janggal? Kalau kecukupan sih kan waktu hari Senin dia mulai udah nggak masuk Kita hari Selasa udah mulai ke rumah korban Cuman sampai sana itu nggak seperti biasanya gerbang rumahnya itu digembok gitu Pak Baik, berarti memang sempat dilaporkan ya ke pihak berwajib ya? Kalau yang melaporkan ke pihak yang berwajib itu pihak keluarga korban Baik, terima kasih banyak Pak Dede Natas Waktunya sudah bergabung bersama Ayo Nusian dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita Pemirsa terdorong oleh penumpang lain Seorang anak balita terjatuh ke perlintasan peron kereta komputer lain di stasiun Manggarai, Jakarta Ya, sang anak selamat dari maut setelah diselamatkan oleh petugas keamanan stasiun Akibat tidak sabar dan saling dorong antar penumpang seorang anak balita Terjatuh ke bawah perlintasan peron kereta komputer lain di stasiun Manggarai, Jakarta Rekaman video ini pun viral setelah diunggah ke media sosial oleh salah satu penumpang Balita tersebut terjatuh setelah terdorong oleh penumpang lain saat hendak turun dari KRL Petugas keamanan stasiun bergerak cepat menyelamatkan anak tersebut dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan Korban yang mengalami luka di dahi langsung dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk mendapatkan perawatan Kondisi peron perlu, anak-anak dan ibu ini mau keluar Dari luar juga mau ke dalam Jadi ada seperti terdorong lantai ini Jadi jatuh di antara salah-salah peron Pihak KAI komuter mengimbau seluruh penumpang yang membawa anak untuk menjaga dan mengawasinya Saat berada di dalam kereta atau stasiun Penumpang komuter juga diimbau untuk tidak melewati garis kuning saat menunggu kedatangan kereta di peron Serta mendahulkan penumpang yang turun Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan Pemirsa pengendara mobil korban pengemudi Fortuner berpelat dinas TNI di Calantol Jakarta Cekampek melapor ke Baris Grimpolri Melapor berharap kasus tersebut terdiproses karena pelaku dianggap tidak ada itikat baik Pemilik mobil yang tertabrak oleh SUV berpelat TNI melaporkan ke Baris Grimpolri Selasa Petang Korban Marcelina melapor dengan didampingi kuasa hukum Usai melapor, korban mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti Di antaranya video viral dan surat kepemilikan kendaraan Barang bukti yang diserahkan itu tadi berupa video kita andukan lewat place disk Isinya adalah barang buktinya sebuah place disk yang isinya rekaman Rekaman terjadinya insiden Juga adalah foto kerusakan kendaraan Dan juga barang bukti seperti kepemilikan kendaraan daripada klien kami Sebelumnya video cek cok antara dua pengendara mobil yang terjadi di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cingkapek Viral di media sosial Dalam video ini salah satu pengendara tak terima latar mobil ditabrak mobil Fortuner Bernomor polisi dinas TNI saat antri masuk ke rest area Pendara mobil berpelat dinas TNI mengaku sebagai adik seorang jenderal Usai keributan pria yang mengaku adik TNI ini kemudian menabrak mobil korban dan mengalami kerusakan Pelaku kemudian kabur meninggalkan korban Menurut korban peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama keluarga hendak beristirahat di rest area Korban pun berharap agar kasus ini segera diproses Karena hingga saat ini pengendara yang mengaku adik tentara itu tidak memiliki etikat baik Di Jakarta, Dahul Ghani, AIMS melaporkan Berakhirnya Masa Cuti Lebaran bersama arus lalu lintas di jalur Ateri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai lancar Meskipun jumlah kendaraan berkurang namun masih terlihat pemudik sepeda motor yang hendak kembali ke Jakarta Harus lalu lintas di jalur utama Pantura Cirebon ramai lancar Ratusan pemudik sepeda motor masih terlihat melintas jalur Pantura dan sempat terjadi kemacetan di Persimpangan Palimanan Para pemudik sepeda motor memilih kembali ke Jakarta hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur Ateri Pantura Cirebon Sementara Dinas Perhubungan Kebupatan Cirebon mencatat kendaraan sepeda motor baru kembali ke Jakarta 70% Sementara itu arus balik kendaraan pemudik di Ruasol Cipali Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar Hal ini seiring berakhirnya pemberlakuan WFH bagi para ASN di mana Kamis esok mereka harus kembali bekerja di perkotaan Diperkirakan ramainya arus balik di Ruasol Cipali ini akan terjadi hingga nanti malam Sementara arus dari arah sebaliknya dari Jakarta menuju Palimanan Cirebon relatif normal Dua hari pasca puncak arus sebalik 2024 lalu lintas di pintu gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar Dan para pengendara dapat memaju kendaraannya hingga batas maksimal Situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sangat lengang Bahkan pengendara terpantau dapat melajukan kendaraannya hingga batas maksimal Mengingat para pemudik kebanyakan sudah pulang terlebih dahulu ke Jakarta dan sekitarnya pada momen puncak arus balik Tepatnya pada tanggal 14 hingga 15 April 2024 Skema rekayasa lalu lintas one way pada kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cipali Sudah tidak diberlakukan lagi pada pukul 8 dan disusul dengan penonaktifan sistem kontraflow Dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek Pada pukul 12 siang selasa kemarin tepatnya pada tanggal 16 April 2024 Selain itu tepat pada hari ini periode 17 hingga 19 April 2024 Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% Dan akan dipotong langsung saat pembayaran di pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama Situasi stasiun Senin dalam masa angkutan arus balik pasca Idul Fitri Penumpang terus berdatangan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa Seperti Malang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang dan juga Purwokerto Meskipun puncak arus mudik telah terjadi pada 14 dan 15 April lalu Sejumlah pemunik baru kembali ke ibu kota karena tidak mendapatkan tiket di hari-hari sebelumnya PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta memperkirakan hari ini Terdapat sekitar 47.200 pengguna Yang telah tiba di berbagai stasiun Seperti Stasiun Senin, Gambir, Jatinegara, Bahkan Sampai Karawang dan Cikampek Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini Kita akan bergabung dengan rekan Indra Setia Budi Di gerbang tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat Dan ada rekan Elisye Casey di stasiun Pasar Senin, Jakarta Pusat Kami ke Indra Setia Budi terlebih dahulu Silahkan Indra, apakah masih banyak pemudik yang hari ini melintas di gerbang tol Cikampek Utama? Ya Lisa dan juga Lisa dan berserta pemirsa dapat kami informasikan secara langsung Di gerbang tol Cikampek Utama Saat dua hari pasca puncak arus balik 2024 Yang mana pada hari ini terpantau sangat ramai lancar Yang mana tidak terlihat antrian maupun kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat ini Dan memang Anda bisa saksikan di belakang saya Para pengendara dapat memaksimalkan mengemudi dengan kecepatan maksimal Di angka 40 km per jamnya Dan memang kebanyakan para masyarakat yang melakukan arus balik 2024 ini Telah terjadi pada tanggal 14 hingga 15 April 2024 Yang mana menjadi salah satu puncak arus mudik 2024 Yang mencapai 180 ribu pemudik yang sudah tiba di Jakarta dan sekitarnya Selain itu juga yang perlu kami sampaikan bahwasannya Walaupun puncak arus mudik sudah berlalu dua hari yang lalu Lista Namun kami juga sempat melihat masih melihat Banyaknya masyarakat atau pemudik yang melakukan arus balik 2024 ini Yang melintasi gerbang tol Cikampek pada hari ini Namun bersifat tidak cukup signifikan Yang mana masih berjalan dengan normal Dan terkait rekayasa, Lista dan juga pemirsa Dapat kami informasikan bahwasannya Kemarin pada tanggal 16 April 2024 Pihak kepolisian telah mencabut sistem One way dari km 414 gerbang tol Kali Kangkung Hingga km 72 tol Cipali Dan dilanjutkan penonaktifkan Penonaktifkan pada kontraflow Yang sebelumnya dilakukan tiga jalur Yang mana ini diberlakukan pada pukul 12 kemarin siang ini Dari km 70 hingga km 47 ruas tol Jakarta Cikampek Dan dapat kami informasikan juga tepat pada hari ini Erlista dan juga Lisa Yang mana pada hari ini Tepat pada tanggal 17 hingga 19 April 2024 ini PT Jasa Marga melakukan diskon tarif tol sebesar 20% Dan nantinya akan dipotong langsung Pas melalui pintu keluar gerbang tol Cikampek utama pada hari ini Dan kami menghimbau bagi Anda Untuk kesediaan tiket up Maksud kami kesediaan saldo e-tol Anda akan terpenuhi Dan juga Anda tidak boleh memaksakan Ketika Anda capek Anda bisa beristirahat di rest area terdekat Sekian, Lisa Terima kasih Rekan Indra ya Masih terpantau, sudah terpantau ramai lancar ya Kita ke Alicia Casey di Stasiun Pasar Senen Jakarta Nah Alicia, apakah masih banyak pemudik nih Yang tiba atau bahkan berangkat dari Stasiun Pasar Senen hingga siang ini? Ya, Lisa Prisa dan juga pemirsa Arus balik masih terus berlangsung di Stasiun Senen Jakarta Dan menurut pantauan kami situasi terkini Di Stasiun Senen memang masih terus ramai oleh para pemudik Yang hendak kembali ke Jakarta untuk beraktifitas setelah sebelumnya Mereka menghabiskan libur lebaran di kampung halamannya Menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Memang hari ini daerah operasional 1 Jakarta melayani sekitar 46.731 penumpang Yang semuanya berangkat dari berbagai stasiun di Jakarta Seperti di stasiun tempat saya berada saat ini Yaitu Stasiun Senen di Asti Mesi Hari ini ada sekitar 18.132 penumpang yang datang ke Jakarta Kemudian dari Stasiun Gambir ada sekitar 13.877 penumpang Dan sisanya datang ke Jakarta melalui berbagai stasiun di daerah operasional 1 Seperti Stasiun Cikarang, Stasiun Bekasi dan juga Stasiun Jati Negara Ada pun menurut wawancara kami dengan beberapa penumpang Memang beberapa diantaranya memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari ini Karena mereka mengaku baru akan masuk kerja beberapa hari mendatang Sementara yang lainnya mereka justru memang kehabisan tiket Sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta Setelah masa cuti bersama sudah selesai pada 15 April yang lalu Dan PT KAI juga menginformasikan bahwa bagi Anda yang masih mencari tiket untuk kembali ke Jakarta Tiket arus kembali ke Jakarta masih tersedia dengan kereta api Meskipun jumlahnya sudah tidak lagi banyak Yaitu tinggal tersisa sekitar 100 ribu tiket lagi Atau sekitar 43 persen Dan angka ini juga terus menurun dengan cepat Karena memang peminatnya cukup banyak PT KAI juga menghimbau bagi masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta Menggunakan kereta api untuk menjaga barang bawaan Anda Agar tidak tertinggal di kereta Tentunya kami akan mengabarkan kembali kepada Anda Prisa dan Jegalisa Seperti apa situasi arus balik terkini Terima kasih rekan Lishi atas laporan Anda dari stasiun Pasar Senen Dan juga tadi ada rekan Indra dari tol Cikatama Dan kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa kepadatan penumpang arus balik tidak hanya ditemukan di stasiun kereta atau terminal Di Mamuju, Sulawesi Barat, pemudik berdesakan saat hendak menaiki kapal Sementara itu di Pelabuhan Soekarnoah, Tamakasar Ratusan pemudik rela menginap berhari-hari agar dapat tempat di dalam kapal Ratusan penumpang dari berbagai daerah di Sulawesi berdesakan saat hendak masuk di kapal Di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat Penumpang rela berebut dan berhimpitan agar bisa mendapatkan tempat di atas kapal Yang dijadwalkan berangkat pada pukul 6 sore waktu setempat Sejumlah petugas di lokasi, kewalahan mengatur penumpang Meski memasuki hari terakhir puncak arus balik, penumpang kapal tetap ramai Itu sendiri kira-kira kapan, sampai kapan harus memiliki meningkat di Pelabuhan ini? Untuk ini Pak, kita kurang tahu kemungkinan berlanjut sampai lebaran haji Pak Lebaran haji Di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan Ratusan calon penumpang memilih menginap di ruang tunggu keberangkatan Para penumpang ini rela tidur berdesakan demi mendapatkan tempat di kapal yang akan mereka tumpangi nanti Di dalam ruang tunggu terdapat fasilitas kipas, tipi, dan tikar yang bisa dimanfaatkan Laguan Makassar memprediksi puncak arus balik Mudik Lebaran 2024 jatuh pada tanggal 17 April Dari Mamuju dan Makassar, Saru Adyaksa, Frendi Kristian, Ainews melaporkan Pemirsa KRI Banda Aceh yang membawa pemudik graptis TNI Angkatan Laut Tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara Sebelumnya KRI Banda Aceh berlayar dari Surabaya dengan rute Semarang dan Jakarta Pada hari Minggu KRI Banda Aceh 593 tiba di Semarang Sebanyak 16 orang dan 7 unit motor pemudik dari Surabaya turun di Semarang Selanjutnya KRI BAC 593 membawa peserta mudik gratis dari Semarang tujuan Jakarta Sebanyak 470 orang serta 116 unit sepeda motor Pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut Merupakan kepedulian untuk memfasilitasi masyarakat dan keluarga besar TNI Angkatan Laut Agar dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di Kampung Halaman Bangko Lin Lamil dalam kesempatan ini menyambut peserta mudik Dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta mudik Karena kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat dan juga selamat Mudik gratis dengan kapal perang tahun 2024 ini Bekerja sama dengan Basnas untuk mengurangi kepadatan dan angka kecelakaan pada arus balik lebaran Pemirsa arus balik lebaran pasca hari raya di Terminal Pulau Gebang masih terpantau normal Sama halnya Terminal Kalideras yang juga terhitung normal Karena tidak ada peningkatan jumlah kedatangan penumpang secara signifikan Pasca berakhirnya cuti libur lebaran 2024 situasi terkini arus balik di Terminal Pulau Gebang Jakarta Terpantau normal di area kedatangan Kedatangan armada bus dominan dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang diperkirakan hingga 18 April 2024 Bus masih datang beberapa wilayah Jawa Tengah namun tidak ada peningkatan Situasi terkini di Terminal Kalideras Jakarta Barat Penumpang arus balik masih terus berdatangan Tercatat ada sekitar 4.100 kedatangan penumpang dengan jumlah 205 bus Dan untuk keberangkatan sendiri di Terminal Kalideras perhari Ada 562 penumpang dengan total 76 bus Dan jumlah penumpang arus balik di Terminal Kalideras masih akan terus bertambah Meski angkanya tidak terlalu signifikan Tujuan terfavorit tahun ini adalah Jawa Tengah, Padang, dan Palembang serta Lampung Pemirsa kita pantau kondisi terkini arus balik Lebaran 2024 sudah ada rekan kami Anissa Septia di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur Dan rekan Nissa Saib di Terminal Kalideras Jakarta Kita ke Anissa Septia terlebih dahulu Nissa bagaimana situasi terkini di Terminal Pulau Gebang siang ini Apakah masih banyak bus pengangkut pemudik yang tiba? Ya, selamat siang, Prisa, Lista, dan juga Pemirsa Pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024 Situasi arus balik di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini Terpantau cukup normal, belum ada kepadatan Masih terpantau normal di area kedatangan Dan pada hari ini di area kedatangan bus yang datang Dominan dari wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur Untuk puncak arus mudik sendiri Terminal Pulau Gebang Sudah terjadi kemarin yakni tanggal 16 April 2024 Dan pada hari ini sudah mengalami penurunan Dan pada hari ini dari data yang kami dapat Sejak tadi pagi ada sebanyak 307 penumpang Yang akan melakukan keberangkatan Dan juga ada sebanyak 55 bus yang akan melakukan perjalanan Dan serta untuk kedatangan sendiri ada sekitar 2.582 penumpang Yang tiba di Terminal Pulau Gebang Dan kedatangan bus sendiri sebanyak 347 Dan Terminal Pulau Gebang pun pada saat arus mudik lebaran Memberikan fasilitas seperti pos cek kesehatan Dan pos pengaduan pungli bagi para pemudik lebaran Dan Terminal Pulau Gebang menyediakan penginapan Sebanyak 25 kamar untuk pemudik Jika keberangkatan mengalami delay dan penginapan dengan tarif 20.000 rupiah Kembali ke Prisa dan Arlista Baik, terima kasih banyak kata selaporannya Anissa Septia dan kami akan ke Nissa Sahib Di Terminal Kalideres Jakarta Barat Nissa, bagaimana situasi di Kalideres pada siang hari ini Apakah banyak bus dari pemudik yang tiba? Baik, Prisa, Arlista, dan juga pemirsa Pada H plus 7 lebaran Terpantau situasi kondisi di Terminal Kalideres Jakarta Barat ini Masih banyak penumpang arus balik Yang kembali di Terminal Kalideres ini Dan secara total sudah ada 17.000 penumpang yang turun Di Terminal Kalideres ini Dihitung per H plus 1 lebaran hingga saat ini Dan per hari ini ada kedatangan penumpang Sekitar 4.123 orang Dengan total bus 205 Dan juga keberangkatan per hari ini Juga berangkat sekitar 526 penumpang Dengan total bus 76 Meski begitu secara nasional Libur lebaran telah usai Namun kondisi di sini masih terus berdatangan Penumpang atau arus balik Meski jumlahnya tidak terlalu signifikan Dan jumlah pemudik pada tahun ini Terpantau bertambah Dibandingkan pada tahun sebelumnya Dan kota-kota favorit masyarakat tahun ini Adalah Palembang, Lampung, Jawa Tengah Dan juga Padang Dan posko pengamanan terpadu Dan juga posko kesehatan Masih akan beroperasional Hingga akhir pekan ke depan Arlisa Prisa dan juga pemirsa Kembalikan Baik terima kasih banyak atas laporannya Nisa Sahib langsung dari Terminal Kalideres Jakarta Barat Dan sebelumnya sudah ada rekan Anisa Septia Di Terminal Pulau Gebang Jakarta Selamat kembali bertugas rekan-rekan Di Pemirsa Pasal Libur Lebaran Tumpukan sampah dengan bau menyengat Mencemari pinggiran Jalan Raya Bogor Dari arah Jakarta menuju Cibinong Bahkan tumpukan sampah itu pun Menutup bantaran Kalibaru Penumpukan sampah ini terlihat Di Sepanjang Jalan Raya Bogor Yang ini di wilayah Cilangkap Tapos Kota Depok, Jawa Barat Tampak juga sampah dalam bungkusan karung besar Yang sengaja dibuang di pinggiran Jalan Raya Oleh warga yang tidak bertanggung jawab Tumpukan sampah ini didominasi oleh Sampah rumah tangga dan sampah pengunjung Yang berlibur ke kawasan Bogor pada saat Libur Lebaran Kondisi tersebut tentu dinilai berpotensi Menyebabkan aliran air sungai terhambat Bahkan bisa menyebabkan banjir Warga menilai dinas terkait Dinilai lamban Mengatasi permasalahan sampah Di Kota Depok khususnya pada saat Usai Lebaran Warga berharap adanya pengawasan Dari pengurus lingkungan setempat Dari Depok, Jawa Barat Iung Rizky Anyus melaporkan Tim Hukum Pasulon Capres Sawa Pres Ganjar Prano dan Mahfud MDR resmi Menyerahkan dokumen kesimpulan Terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 Ke Mahkamah Konstitusi Tim Hukum Ganjar Mahfud Menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 Memuat pelanggaran etika Yang terjadi kasat mata Tim Hukum Pasulon Capres Sawa Pres Ganjar Prano dan Mahfud MDR Resmi menyerahkan dokumen kesimpulan Terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 Kemahkamah Konstitusi Dalam dokumen kesimpulan tersebut Tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu Yang dinilai prinsipil Untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 Memuat pelanggaran etika Yang terjadi kasat mata Yakni terkait putusan MK nomor 90 Yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka Sebagai calon wakil presiden Ketidak netralan ASN Ini diakui dan ada beritanya di media Bahwa ASN itu tidak netral sama sekali Ini seperti suasana orde baru gitu Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar Untuk memenangkan pemilu pada waktu itu Nah ASN tidak menjadi bagian dari partai politik Tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti Kekuasaan yang ada di Indonesia ini Nah yang terakhir itu pengangkatan penjabat-penjabat kepala daerah Yang dilakukan sebelum pencoblosan Beberapa waktu sebelum pencoblosan Nah mereka ini juga menjadi ujung tombak Dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan Dan membangun dinasti kekuasaan Nah kalau kita bicara dengan dinasti kekuasaan Sebetulnya kita bicara dengan hal yang diametral Bertentangan dengan demokrasi Nah saudara-saudara sekalian cukup panjang ya Nah saya hanya ingin mengatakan Kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar Kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas Bahwa itu tidak salah kamar Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa Mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan Kategori pelanggaran lainnya Yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa Demi melicinkan langkah Gibran sebagai cawapres Selain itu adanya abuse of power Atau penyalahgunaan wewenang Yang dinilai terkoordinasi Masif dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Tim Hukum Timnas Anis Baswedan Mohaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tampahan Dan kesimpulan terkait perkara perselisihan Hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di gedung MK Berbagai alat bukti tersebut diantaranya Mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon Penyalahgunaan bansos Netralitas pejabat Kepala daerah dan kepala desa Serta teknologi informasi Secara garis besar Kesimpulan berisi keterangan ahli saksi Dan bukti-bukti yang diajukan Bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi Demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Tim Hukum Amin Optimis Majelis Hakim MK Akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU Lakukan pemilihan presiden ulang Tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran Atau mendiskualifikasi Gibran Karena tidak memenuhi persyaratan Tim Nas Amin yakin Majelis Hakim Bisa memutuskan dengan seadil-adilnya Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional Selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus Saya mengikuti setiap hari Mudah-mudahan diberikan keleluasan berpikir Hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya Sekali lagi saya bangga kepada Tim Hukum Nasional Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah Presiden kelima Republik Indonesia Yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnaputri Mengajukan diri sebagai amikus kuriae Atau sahabat pengadilan Terkait sidang Sengketa Pilpres 2024 Sebelumnya sejumlah pihak juga mengajukan diri Sebagai amikus kuriae Dalam Sengketa Pilpres 2024 Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya Kepada Hakim MK Melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Beserta Tim Hukum Gunjung Mahfru Berat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto Di gedung Mahkamah Konstitusi Berbarengan dengan penyerahan dokumen kesimpulan Paslon Ganjar Mahfru Terkait sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2024 Ke Mahkamah Konstitusi Amikus kuriae ini merupakan perasaan Dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarnaputri Yang dikontemplasikan oleh beliau Dan diawali dengan tulisan tangan Dari Ibu Megawati Soekarnaputri Yang menggunakan huruf merah Mencerminkan keberanian Dan juga tanggung jawab Sebagai warga negara Indonesia Karena itulah Ibu Megawati Sampai menambahkan Tulisan tangan Sebagai ungkapan Bagaimana perjuangan Dari Raden Ajeng Kartini Itu juga tidak akan pernah sia-sia Karena emansipasi Itu merupakan bagian dari demokrasi Sehingga ketika kita menghadapi Kegelapan demokrasi Atibat abuse of power Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Atibat kepentingan nepotisme Untuk anak dan keluarganya Maka menciptakan suatu kecurangan masif Dan penggunaan sumber daya negara Serta alat-alat negara Nah karena itulah ini disampaikan Dengan penuh kesungguhan Oleh beliau sebagai warga negara Indonesia Dan Ibu Megawati Soekarno Putri Juga mengucapkan terima kasih Atas peran aktif Seluruh kelompok civil society Para guru besar Para tokoh-tokoh pro-demokrasi Tokoh-tokoh HAM Tokoh-tokoh budayawan dan seniman Yang juga telah menjadikan dirinya Sebagai amikus kurie Dan semua disampaikan Demi masa depan bangsa dan negara Demi tanggung jawab Pada anak cucu kita Sebelumnya praktik amikus kurie Lebih banyak diterapkan pada negara-negara Yang menganut sistem hukum common law Namun sering perkembangan zaman Praktik sahabat pengadilan ini Juga banyak diterapkan dalam sistem hukum civil Seperti Indonesia Sebelumnya sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa hingga politisi Telah mengajukan amikus kurie ke Mahkamah Konstitusi Terkait sengketa hasil Pilpes 2024 Dalam catatan juru bicara Mahkamah Konstitusi Setidaknya sudah ada 5 amikus kurie yang diterima Mahkamah Konstitusi Pendaftaran amikus kurie pada sidang PHPU 2024 ini Menjadi yang terbanyak dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia Tim Liputan AI News melaporkan Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Bersilatur Rami dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri Di kediaman Mega di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Selamat dari raya Selamat lain badan ya Usai selatur Rami selama kurang lebih 45 menit Calon presiden nomor urut 3 ini menceritakan Pertemuannya dengan Megawati membahas banyak hal Termasuk masalah mudik dan masyarakat di daerah Ganjar turut menyinggung mengenai amikus kurie Sebuah pemikiran dari Megawati yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Yang isinya kurang lebih agar MK tetap menjaga demokrasi negeri Usai pertemuan itu Capres nomor urut 3 itu Menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi Agar nanti membuat keputusan seadil-adilnya Pemirsa KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan dana insentif Nah menanggapi statusnya sebagai tersangka Ahmad Mudlor Mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan KPK Dan menyerahkan kasusnya ke tim kuasa hukumnya Hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran Aktivitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo Diisi dengan acara halal bihalal antara pimpinan, karyawan, dan staf Masih dalam suasana lebaran mereka dikagetkan dengan kabar keputusan KPK Yang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Atau Gus Mudlor sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang Di lingkungan BPBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor yang turut hadir dalam kegiatan halal bihalal ini Mengaku kaget dengan keputusan KPK yang menyebar melalui berita online Ahmad mengatakan dirinya menghormati keputusan KPK Meskitalah ditetapkan sebagai tersangka Ahmad Mudlor Masih telah menjalankan tugas sebagai Bupati aktif Menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPK Sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk Terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut Mungkin nanti bisa didailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami Pendetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis ke media Menurut Ali, Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang Yang berasal dari pemotongan dana insentif pegawai BPBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tim Liputan Aiyus melaporkan Terima kasih Anda kembali bersama kami Perayaan malam lebaran ketupat di sejumlah daerah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berlangsung meriah Berbagai hiburan dikelar termasuk pawai obor Ratusan santri dan warga di dusun Kedung Doho, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Tenggalek, Jawa Timur Menggelar gebiar ketupat dengan pawai obor kiling kampung Tak hanya itu, warga juga membawa serta tumbang rasa sayang diisi aneka jajanan Usai dikira keliling kampung, para santri saling berebut gunungan jajanan Kegiatan ini sengaja dikelar untuk memeriahkan lebaran ketupat yang dirayakan 7 hari usai Hari Raya Idul Fitri Lembaran ketupat atau kupatan digelar selesai 6 hari puasa sunnah syawal Acara ini digelar untuk melestarikan bodaya Islam serta meningkatkan kerukunan antar warga Dari Tenggarek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainyus melaporkan Pemirsa di Purwakarta, Jawa Barat terdapat tempat wisata yang cocok sekali untuk melepaskan lelah dan penat Ini namanya wisata alam pasir langlang panyawangan Tidak hanya menyediakan fasilitas permainan outdoor, disini Anda juga bisa menyewa tenda untuk berkemah 23 km dari pusat kota Purwakarta Saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam disini menarik Pemirsa Ikuti perjalanan saya yuk Memanfaatkan libur lebaran kali ini saya akan mencoba mengeksplorasi wisata alam pasir langlang panyawangan Purwakarta, Jawa Barat Disini tersedia berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung Salah satunya Flying Fox Halo, mau cobain Flying Fox? Boleh Nah Pemirsa saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan disini yaitu Flying Fox Wow, tinggi banget Sebelum bermain Flying Fox, kita harus memakai perlengkapan keamanan dulu Seperti harness dan juga helm Saya pun siap melucur Pemirsa selain Flying Fox, ternyata disini juga bisa berkemah Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata disini bisa disewa Coba kita tanya, boleh ngebawa sebentar? Iya Bisa sewa tenda disini ya? Bisa Oh bisa, ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan disini Bisa Oke, harganya berapa? Harganya itu 250 ribu udah tinggal masuk ke tenda Dengan membayar 250 ribu rupiah, pengunjung yang ingin berkemas sudah bisa mendapatkan semua peralatan Mulai dari tenda, meja kursi portable, serta kompor dan alat masak Betugas dengan sigap membantu pengunjung untuk mendirikan tenda Namun jika Anda hanya ingin berjalan-jalan sambil menikmati udara sejuk Dan pemandangan indah, Anda cukup membayar tiket masuk 10 ribu rupiah saja Wisata alam pasir langlang penyawangan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galupandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan Pemirsa sementara itu Presiden Jokowi Dodo menemui CEO Apple Tim Cook di Istana Negara pada Rabu pagi Pertemuan tertutup ini membahas investasi dan regulasi yang akan diberlakukan pemerintah Keperusan Teknologi Multinasional asal Amerika Serikat tersebut Pemerintah Indonesia mendorong Apple untuk menanamkan investasi dan membangun pabriknya di tanah air Hal ini merupakan salah satu upaya agar Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global pembuatan ponsel pintar Selain rencana investasi, saat ini Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam dan Tangrang Selatan Akademi Apple keempat rencananya akan dibangun di Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!